Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo Jadi di video kali ini, gue mau review produk terbaru atau sunscreen terbaru dari Nivea Ini adalah Nivea Sun Face Serum Triple Protect Hokkaido Rose SPF 50+, PA++++ Buat kalian yang penasaran sama produknya, kalian tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa buat di like video ini dan juga di subscribe channel gue ini Dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue Yuk kita langsung masuk ke reviewnya kau Jadi sebenernya Nivea ini tadi gue gak mau review Tapi gue penasaran karena gue udah liat review di beberapa reviewer juga Kalau teksturnya ini gak yang pekat gitu Jadi gue penasaran banget sama produknya Ini gue beli karena gue bener-bener penasaran juga sama produknya Bukan karena cuma dia baru ya Terus gue akan mulai dulu aja kali ya dari packagingnya seperti biasa Jadi kemasan pada saat gue beli, dia ada di dalam plastik seperti ini Untuk kemasan dalamnya ini model yang cup kayak gini Isinya ini 40 mili dan untuk tutupnya dia model diputar kayak gini Untuk sunscreennya dia udah register Bepom Jadinya aman dan dia claim kalau ini for all skin type Jadi buat semua jenis kulit bisa pake Untuk sunscreennya ini made in Thailand ya Jadi dia dari Thailand Oke packagingnya itu aja Dia disini tekankan ya atau claim utamanya Dia punya SPF 50+, PA+++, dan Blue Light Effect Protection Dan juga Anti-Pollution Untuk kandungannya dia punya 3 kandungan utama Yaitu Glyceriza Inflata Lycosalcon A atau akar dari Lycorize Terus Hokkaido Rose Dan dia punya SPF seperti yang gue bilang tadi SPFnya 50+, itu udah tinggi banget Dan PA+++, juga udah tinggi Untuk manfaatnya dia bisa melindungi dari radikal bebas dan juga sinar blue light Dan di kemasan ini dia bilang kalau sinar blue light dari matahari itu Lebih berdampak buruk dibandingkan sinar blue light dari gadget Nah jadi di Nivea Sun Protect ini Dia bisa melindungi dari sinar blue light Maupun dari gadget ataupun juga dari matahari Tapi dia lebih utamain untuk melindungi dari matahari Karena dampaknya lebih buruk gitu Terus dia juga mengandung antioksidan Dan juga bisa mendukung pertahanan dari sinar blue light dari sinar UV gitu Memperkuat pertahanan Dan juga melindungi dari polusi udara Seperti yang diklaim tadi Anti-Pollution Untuk Hokkaido Rose nya tadi Dia bisa untuk mengembalikan Natura Glow Dan bikin kulit jadi lebih cerah gitu Sekarang kita langsung bahas dari teksturnya ya Untuk teksturnya Dia ini lumayan watery Keliatannya memang putih pekat Tapi sebenarnya dia tuh watery gitu Warnanya putih Warnanya putih kayak gini Dan kalau kita blend Tuh dia watery banget Nggak seperti yang kalian bayangkan dari warna putih tadi Terus dia juga ringan menurut gue Terus mudah buat di blend Dan yang paling bikin gue suka dan nggak nyesel banget beli ini Dia tuh kayak hampir nggak ada white case nya tuh Kalian bisa lihat di tangan gue Dia nggak ada white case gitu Gue paling suka banget sunscreen Yang nggak ada white case Nggak tau kenapa Karena kulit gue mungkin yang sawo matang ya Jadi gue nggak mau ada white case gitu di wajah Terus juga biasanya kalau produk skincare yang white case gitu Memang lebih ringan gitu dipakainya Dan dia juga nggak punya banyak minyak tuh Minyaknya masih standar lah Nggak yang banyak banget gitu Oke sekarang kita langsung cobain aja ya Gue akan coba dulu di separuh bagian wajah Jadi di sebelah kanan ya Gue akan pakai satu ruas jari kayak gini Karena gue mau pakai di separuh wajah dulu ya Nah gue mau tunjukin dulu before after dari pemakaian Nivea Sun Protect ini Kalian bisa lihat di sebelah kanan ini udah gue pakai Nivea sunscreennya Dan di sebelah kiri ini belum Di sebelah kanan kulitnya jadi lebih kelihatan glowing gitu Walaupun dia glowing dan kelihatan kayak minyakan gini Itu di wajah tuh kayak masih nyaman aja gitu Nggak lengket juga Biasanya kalau yang minyakan gitu kan di wajah lengket Greasy dan nggak nyaman banget Tapi ini tuh glowingnya nggak yang bikin kayak gitu Jadi kayak nyaman aja ringan banget Untuk wanginya ini wangi Nivea Hokkaido Rose Yang sebelum-sebelumnya udah pernah gue review ya Di micellar water dan juga di facial wash kayaknya ya Kalian bisa cek aja di video gue Sekarang gue mau pakai lagi di separuh wajah satunya Ini gue pakai satu ruas jari juga ya Biar adil dan makmur dan berada Oke Oke ini dia hasilnya yang udah gue pakai ini di seluruh wajah Kalian bisa lihat kulit wajah gue jadi jauh lebih glowing Tapi nggak kelihatan yang kusam sama sekali Kulit wajah gue malah kelihatan apa ya Sehat gitu ya Terus seperti yang gue bilang Ini bener-bener nyaman banget Dan nggak bikin white cast Ini gue sih agak sedikit takjub gitu ya Sama produk Nivea sunscreen yang ini Karena biasanya sunscreen-sunscreen Nivea tuh kayak yang white cast Terus berat, greasy Dan gue cobain ini Ini ternyata tuh dia memang formulasinya beda banget Di wajah kan bisa lihat Nggak ada white cast sama sekali Yang ada cuma glowing di wajah Ini udah gue pakai sekitar seminggu Atau 3-5 harian lah Dan gue langsung pengen cep-cepet review Karena sunscreen itu yang gue cari adalah Yang nyaman untuk dipakai Dan SPF-nya cukup ya Untuk gue sehari-hari gitu Kenapa harus nyaman? Karena kalau sunscreen itu nggak bisa terlihat hasilnya Pada saat kita pakai juga gitu Jadi sunscreen ini nanti hasilnya bakal kita rasain Di 20 tahun kemudian Ataupun 10 tahun kemudian Kita nggak tahu bakal seperti apa Yang jelas kita harus merasa nyaman pada saat dipakai dulu gitu Jadi kalau menurut gue Gue nyari sunscreen bener-bener yang SPF-nya pertama cukup Nggak terlalu berlebihan Dan juga nggak terlalu kecil juga Terus juga teksturnya tuh bakalan nyaman atau nggak Terus juga white cast atau nggak Dan semua ada di Nivea ini Untuk wanginya Wanginya lumayan agak strong ya Tapi masih aman aja sih Biasanya gue agak alergi juga Kalau sesuatu kosmetik Ataupun skincare yang wangi banget Tapi ini masih aman-aman aja Dan gue suka banget Ini bakalan gue habisin sih Sunscreen-nya Top Dan sekarang gue akan infoin dulu berapa harga dari sunscreen Nivea ini Ini tuh harganya Rp. 90.000 dan gue beli pada saat lagi diskon di Shopee Nanti gue akan taruh linknya di dashboard kalau kalian mau beli ya Gue belinya tuh Rp. 70.000 tapi harga normalnya Rp. 90.000 Tapi gue masih dapetin hadiah atau gift lagi dari Nivea Gue dapet tas kayak gini lucu banget kan tasnya Seriusan gue kaget gue pikir dalamnya ada skincare lagi ya Maunya ya gratisan Dan dalamnya gini Nah ini menurut gue bisa gue pake buat traveling gitu Karena dia ada skat-skatnya bisa buat naruh lipstick Ataupun apapun gitu kan Buat naruh skincare Kalau nanti gue traveling gitu Thank you banget Gue suka banget Ini bener-bener gue beli pribadi Tau gue kayak semangat Sesemangat itu untuk ngasih tau ke kalian Bukan karena gue di endorse atau gimana Ini beneran gue beli Karena memang hasilnya bagus Jadi gue kayak pengen kasih tau ke kalian Kalau kalian yang lagi nyari SPF tinggi Terus juga Tapi tetep nyaman untuk dipakai Gue rekomendasikan sih Si Nivea Sun Triple Protect ini Jadi kalian wajib banget coba Walaupun harganya agak mahal ya Tapi sesuai dengan isinya gitu Jadi biasanya kalau SPF tinggi Pastinya di wajah bakal ada rasa-rasa gak nyamannya Ini glowingnya dapet Terus juga white castnya juga gak ada Terus SPFnya tinggi juga dapet Bisa melindunginya Ah pokoknya top banget Jadi menurut gue Kalian yang suka banget pake sunscreen Wajib cobain si Nivea ini Soalnya sampe disini aja ya Untuk review dari Nivea Buat kalian yang ada pertanyaan Bisa tulis-tulis di kolom komentar Dan buat kalian yang mau request Video apa yang harus gue bikin Bisa juga tulis-tulis di kolom komentar Dan thank you banget gue ucapin Buat kalian yang udah nonton Videonya dari awal sampe akhir Jangan lupa tinggal like-nya Dan di subscribe Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa juga diaktifin Nyalonceng notifikasinya Supaya kalian bisa dapetin Update-an produk terbaru Produk Update-an video terbaru dari gue So gue akhirnya aja video yang sampe disini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye